PSS Sleman memiliki kipar utama bernama Muhammad Ridwan selama mengarungi Liga 1 2022-2023. Muhammad Ridwan didatangkan PSS Sleman dari Maduga United di awal musim Liga 1 musim ini. Tak butuh waktu lama, Muhammad Ridwan langsung mendapatkan tempat utama di squad PSS Sleman. Berkat Muhammad Ridwan pula, PSS Sleman bisa melaju ke semifinal Piala Presiden 2022. Penampilan paling mencolok Muhammad Ridwan ketika PSS Sleman menghadapi PSS Sleman di Piala Presiden 2022. Muhammad Ridwan menjadi pahlawan kemenangan PSS Sleman lewat abu penalti melawan PSS Sleman. Muhammad Ridwan mampu menepis satu tendangan penalti dari Algojo Persi Bandung yaitu Erwin Tamdani. Sayangnya langkah PSS Sleman harus terhenti di semifinal Piala Presiden 2022 oleh Borno MC. Namun performa Muhammad Ridwan terus menanjak naik di PSS Sleman terutama di Liga 1 2022-2023. Dari 16 penampilannya di bawah mistar PSS Sleman, Muhammad Ridwan mampu mencatatkan 5 kali clean sheet dan 15 kebobolan. Padahal demikian, Muhammad Ridwan malah cedera dan harus menepi lama dari PSS Sleman. Terhitung sejak pekan ke-23, Muhammad Ridwan sudah melewatkan 4 pertandingan PSS Sleman. Posisi Muhammad Ridwan di bawah mistar PSS Sleman dalam 4 pertandingan tersebut digantikan oleh Triham Dhani dan juga Ega Rizky. Sayangnya tanpa Muhammad Ridwan, PSS Sleman malah terus-terusan kalah dan kebobolan lebih dari 2 gol. Seolah-olah Muhammad Ridwan merupakan jimat keberuntungan dari PSS Sleman. Nah, digantikan kembalinya Muhammad Ridwan di bawah mistar PSS Sleman menarungi sisa lagia Liga 1 2022-2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!